Saya kalau bukan Yashi Gusmain yang ngundang abokat dateng ya. Ini semburu loh. Terima kasih. 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 judulnya satu jam saja oh iya kan sorry sorry Ryo Ryo yang main si Vino sama si Antika itu Karnos tapi artinya sudah tidak saya aktif ya karena waktu itu kan saya jadi gubernur perusahaan tetap ada yang pegang ya bahasanya Dewi sama Raka saya support aja menjadi komisaris aja tapi waktu kamu jadi gubernur kan kamu juga kayaknya sempat juga kan si dulu bikin kan apa stop FTV aja karena FTV itu kan ya kayak kamu kemarin main FTV beberapa hari paling seminggu selesai dan saya enggak enggak banyak sutradaranya juga dibukan saya jadi kalau yang satu dua tiga tuh masa ketika kamu masih jadi gubernur kan yang mana udah selesai udah 2018 2017 saya terakhir oh saya terakhir ikut pilkada lagi gagal kemudiannya 2018 dulu movie oh oke dulu satu dulu sampai terakhir akhirnya jelas deh sekarang ya teman-teman jadi bagaimana ini Karnos film ya dan keluarga kayaknya keluarga Ruby banyak ikut ini juga Tino almarhum ya ini anehnya ya artinya kamu tahu lah sebetul kan papa itu enggak mengharapkan anaknya jadi seniman atau jadi artis lah tapi ya itu sih akibatnya kamu sudah sendiri kan walaupun Ruby nggak terlibat main tapi dia dulu produser santy juga nggak terlibat main tapi dia pernah main juga guruku cantik sekali kalau santy itu di manajemen dulu dia lebih banyak di manajemen loh tapi guruku cantik sekali kan bukan Karnos bukan bukan artinya dia main sama Suti dia main artinya yang kalau di keluarga yang yang bahasa dalam tanda kutip serius main itu cuma tiga orang saya almarhum Tino sama Suti yang lain enggak yang lain cuma jadi belakang layar aja kamu masih inget ya wah ini kan artnya ya Ran ya betul 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 apa nih Maruli bayangin kan gila dia tuh mainnya dahsyat banget ya Ran ya juga ruby dan ini yang paling berkesan tuh buat orang-orang tuh yang ada yang ini nih Ran yang mana yang tertesan air terkesan air genting yang air hujan terus kamu tidur ke apa air jatuh setah dahin gitu kan iya kamu juga disini perannya ya orang yang tidak menghamili tapi bertanggung jawab ya 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 ini loh ya ya betul ya ya betul ya ini hujan itu kamu suka taksi kan mencari nafkah tuh ya ini yang semua banyak orang masih berkomentar dia kayak namanya kamu Leo atau siapa ya eh Leo Hariman kan sama Hariman ya si Tino? Hariman Tino saya Leo kayaknya iya iya jadi ini nih adegannya buat aku juga luar biasa nih jaman dulu ya masih ada tempat tiduran kayak gini ya kan tapi ini jujur yang bikin Mama ya iya Mama tuh saking bukan kok masih amal ya kan dia nyontek di skenario hahaha nyontek dia saling maaf ya nyamuk gitu ya ini mamaku yang membuatin aku percaya tuh Mama kan seniman dulunya dia kan kenari jualan-jualan karena si Leo enggak mengganggu iya lestari kan nama kamu lestari kan iya jadi waktu itu kamu tidur airnya hujan bocor saya tadahin terus kamu sadar seakan-akan kamu takut istilahnya ya bayangin suami istri tapi enggak tidak tidur satu kamar kan makanya itu bahasanya aku percaya itu dialog kamu Iya Mama yang catet hahaha emang bocor ketemu iya jadi emang Mama tuh luar biasa deh jadi ini apresiasi juga ya ini akan selalu aku simpen karena wow ini ada apa-apa dia ditulis artinya ini cinta ini satu saat ini satu saat pasti mahal pasti mahal ya yang pasti di saat saya udah nggak ada ini menjadi dokumen kamu dokumen ini bisa menjadi dokumen nasional profil tempat Indonesia ini bagian seperti ini ini mustinya bukan kamu sumbang tapi ini harus ada di cinematek iya tapi cinematek belum tentu ada ini iya tapi sekarang kita udah masuk di YouTube nanti kita akan kasih semua teman-teman bisa untungnya ya YouTube itu untungnya semua film Indonesia ada walaupun kadang-kadang ada kualitasnya bagus tapi ada yang buram setengah mati iya seperti buat album kalau di YouTube ya jadi kita akan selalu diingat nanti turun-turun apa yang kita lakukan detik ini betul gunanya buat kita YouTube iya jadi kalau dulu orang mau taruh di album sekarang kita taruh di SD terus aku nanti kita ngobrol lagi lebih detail ya tentang saat-saat kita syuting itu Rasyip dan jadi aku tuh inget ya masa-masa syuting itu Om Sutera Emnoor itu aku sih juga dapat yang digalakin ya Ran ya kamu tuh dari dulu kalau manggil Bapak tuh lengkap ya Om Sutera Emnoor bisa bilang Om Karno Om Karno ya tapi dari dulu ya si Gusman kalau manggil Rano Karno Tante Lili Tante Lili Lengkap gitu loh iya Tante Lili Om Sutera Emnoor ya si Gusman tuh terkenal kalau manggil orang pasti nama terkenalnya Rano Karno sampai satu hari Rano ke rumah aku Mami Mama ada Rano Karno bilang gini kok kamu manggil aku lengkap banget sih Rano gitu ya aduh kamu ah jangan nama aja kok kalian kamu boleh kok manggil aku Yasmin tapi Gusman aku mau cerita nih apa Om Sutera Emno tuh nggak pernah galak sama aku tapi ada satu orang pemain yang lain nih dulu tuh sampai semalem di drill sampai malem sampai pagi itu belum selesai loh Yustina ya siapa namanya Yustina kamu inget saya jadi tiba-tiba inget Yustina begitu mudah-mudahan saya salah artinya gini ya itulah makanya malangkali setiap sutradara punya pendekatan yang berbeda ya saya yakin Mbak Yustina itu bisa main tapi begitu di direct Bapak Bapak itu pun punya apa ya tapi mainnya jadi bagus loh ya itu makanya ketakutan maka itu kadang-kadang kadang-kadang secara psikologis ya hati gini ya seorang sukanya menurut dia tahu sih gak galak dibikin tidak nyaman ya karena memang tokoh disitu kan sebagai ibu kamu kan bayangin seorang ibu yang tahu anaknya hamil kan pasti gamang kalau main nggak itu terus kan oh nggak ekspresi nggak dapet iya langsung ditekan sama sutradara iya itu teknik itu teknik sebetulnya Tugu Karya melakukan itu dan dia nasi untung bukan kamu untung begitu Dian ketemu Tugu Karya langsung semakin cepet tua dia hahaha terutama susah dia sama saya tapi iya mau medik bilang sekarang lebih mudahan om medik hahaha terus aku tidak terkesan ya aku terkesan aku syuting gitu ya bayangkan aku syuting di perusahaan Tugu Sukarno Enmur yang udah kenal lama gitu ya tapi aku salut sama kamu aku sekali lagi akan menyampaikan ini jadi kan ada satu hari dimana aku diminta untuk syuting di pagi hari sedangkan ambor dulu sekolah terus kamu sampai rela bilang gini iya sih nggak bisa hahaha iya padahal saya nggak ujian cuma saya nggak mau polos iya itulah bikin bapak kaget lho Pusirano ngelarang ya syuting iya dan kamu dia masih kecil bukan kecil sih SMA kawasan SMA lah ya kita sama-sama SMA kan tapi kamu berani menyatakan hak orang lain iya artinya kan komitmen kan kita-kita tahu iya artinya iya sih sebetulnya sama kayak saya cuman saya bedanya saya lebih banyak polos daripada kamu kalau kamu kan kamu polos ya oh iya lah artinya artinya kalau kamu kan komit kalau di luar sabtu minggu nggak bisa polos syuting harus setelah pulang sekolah kan ya kalau saya kan bisa lari-lari lihat kan nggak ada guru kabur tapi lulus kan hahaha yang penting lulus iya jadi saya tuh ini aja punya memori disitu terus yang saya juga paling inget tuh ya tante lili makanannya otak apa semua tante lili kita kenang juga nih tante lili tante lili itu sebagai ibu rumah tangga tapi tetep dia partisipasi dalam carros ini juga makanan semua dari dia makanya kalau mama masak itu selalu bikin rugi dagang oh rugi ya rugi karena mama selalu bilang jangan pernah potong rasa oh hahaha kalau potong daging boleh hahaha artinya gini loh kalau rendang itu 10 kelapa jangan kamu bikin 7 kelapa karena akan ngurangi rasa tapi kalau daging potong 10 menjadi 12 nggak apa-apa oh jadi itulah makanya saya pikir apa sih maka jadi kalau dagingnya dikurangin dijadiin banyak nggak apa-apa nggak apa-apa asal-asalnya jangan bumbu nggak boleh itu paling syarat ibu kamu itu kan dari Jawa Timur iya tapi kok udah jadi kayak padang gitu ya rata ya karena jujur yang ngajarin itu kan papa masa sih hei kamu nggak percaya aku tadi dengar kamu pintar masaknya aku nggak percaya arti gini barangkali orang nggak percaya kalau Soekarno M. Nur itu suka masak iya maaf karena orang Padang ya secara basically basically orang Padang pasti suka kedapur walaupun laki karena rata-rata yang masak di restoran Padang itu banyakan laki perempuan jarang nah yang paling menarik bapak saya itu almarhum itu kalau bulan puasa ya ya biasanya seminggu sebelum menjelang-menjelang kebaran dia suka itu sendiri apa namanya hehehe ada yang namanya kue bawang nah kue bawang itu tipis gitu kan dia sebetulnya cuma terigu pakai bawang apa pakai bawang merah dibajak-bajak dibikin ini lah yang ingin saya cerita apa dia pakai botol tuh ditipiskan itu pakai botol oh iya aku tahu dan yang ingin saya ceritakan ya maaf ya memang bapak saya nggak terlalu terkenal seperti Rano Karno kan tapi artinya dia artinya dia sebagai seorang Soekarno Emno dia berbuat begitu dan dia masak sendiri itu buat kebutuhan sendiri buat kebutuhan sendiri buat kebutuhan sendiri oh dia masuk nah kemudian ada lagi kalau orang Padang itu ada yang namanya Bakasaf biasanya itu maaf itu duren itu duren sama susu kan dimasukin di dalam tanah kan nah dia nyuruh aku makan aku nggak berani enak nggak sih Rano memang sengaja dibikin asem bahkan kalau bisa ada ulet itunya eh itu yang paling enak itu pakai nasi pakai nasi gila pakai ada uletnya oh bener artinya artinya kalau bisa goreng sekalian oh my god itu yang namanya Bakasaf enak itu karena kamu masak itu aku nyobain dong kirimin boleh cuma sekarang umurnya udah 60 jadi nggak boleh banyak makan duren duren yang suger biasanya kan dikirim sama Haji Naga kita jadi ngomong-ngomong duren jadi inget udah lama nggak dikirimin dulu kan pahaya dia pohonnya udah kering ya pohonnya udah kering pohonnya udah kering nah jadi artinya sebetulnya mama itu banyak saya yakin itu karena maaf bukan papa mungkin nenek karena dulu kan ya nenek tinggal sama mama sama papa ya pasti dia masak nenek nenek itu namanya nenek perempuan nenek perempuan ibunya 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 papa dulu ibunya satu rumah artinya masih sempetnya ya masih masih sempet dia sempet lama sama kita juga tinggal lama sama kita artinya inilah jaman waktu papa mama baru menikah mereka tinggal satu rumah artinya itu memang banyak pertanyaan bener kok mama orang Jawa Tengah eh orang Jawa Timur kok bisa masalah Padang dan gayanya bicara juga sudah tidak Jawa Timur sudah jadi orang Padang bener bener ikut ke bapak kamu kayaknya ya betul rata-rata disiksa seperti itu disiksa disiksa aduh aku tuh pasisnya ya teman-teman ini ya walaupun kita jaman dulu beda sama sekarang kalau sekarang kan habis syuting orang bersosialisasi dulu enggak ya habis syuting pulang rumah masing-masing tapi kalau ada ulang tahun apa aku selalu diundang gitu juga Rano diundang nah aku paling looking forward kalau ke rumahnya Rano pasti tuh makanannya enak-enak padang-padangnya tuh aduh otaknya aku suka banget kan rumah kamu kan dulu aku ingat timur dalam kecil dua kan waduh tau aja iya kan jadi bayangin kalau dulu udah siapin di rumah itu ada namanya daun mangkokan kan iya kalau renang kalau kotak ada daun mangkokan kan kamu enggak ada daun mangkokan kan kebetulan enggak ada berarti kamu enggak pernah masak kotak disini iya enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak artinya begitu kamu lihat di rumah orang ada daun mangkokan pasti kamu tahu kalau orang itu pasti bisa makan bisa masak kotak oh kalau di rumah kuja 12 itu ada kalau kita enggak masak kotak apa tuh daun mangkok kan ada iya suka dimintaan sama tetangga ya oh pasti berarti kamu belanja di itu sayo sekato enggak kita ada kita benar ada pohonnya enggak jadi artinya memang iya jadi kalau kamu laki-laki itu ruby tina pinter mantap juga enggak selain kamu ayo yang sejujurnya saya enggak bilang ruby tidak ya ruby itu salah satu orang yang susah makan oh dia enggak bisa sembarangan makan susah makan dia makannya paling kalau yang paling repot ya maaf dia produser kan ke belanda syutingan wah lebih repot nyari makanan buat dia daripada buat artis masa sih dia makanan Thailand enggak bisa makanan tapi enggak bisa sama sekali enggak bisa dia bisa makan Indonesia bawa abon kali maksudnya enggak enggak bisa juga apa dong Indonesia ya itu dana telur aja setiap hari makan dana telur pagi-pagi di apartemen ya iya bikin dulu kan bener senang banget ya dia emang warrior Rano nih kayak apa ya mereka tuh udah satu keluarga itu kompak banget ya dulu kan kamu sempat punya aku pernah dateng tuh rana kayak ada studio gitu ya itu masih ada enggak sih enggak enggak udah 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 enggak ada tempat ya aku bikin kecil studio ada tapi aku bikin kecil dulu kan kita sempat punya studio besar iya cuma sejak kamu jadi gubernur kamu sibuk kan iya betul enggak kepegang ya bener enggak kepegang bener nah sebelum kita nanti ngomong lebih jauh lagi cuman aku pingin tanya juga rencana kamu tuh nanti ke depan Kak Ros mau diapain terus apakah kamu punya putramah kota yang kamu persiapkan kan kita umur udah enggak tahu kan harusnya mungkin harusnya ada atau gimana nanti kita ngomong lagi tentang hal itu ya rana temanku yang baik jadi gini ya aku mau tanya dong ini menjadi satu apa ya historis juga selamat tinggal luka ini adalah yang juga membuka kehidupan keluarga suaranya menjadi baik oh ya bukan berarti dulu enggak baik artinya ya apa ya karena termasuk film ini sukses ya komersial lah banyak penontonnya apa isinya sekarang di Tizen ini gitu lah makanya begitu selamat tinggal luka ya benar-benar beban keluarga suaranya bener itu agak terbantu lah agak apa ya ya agak tarik nafas lah dan semua kan ikut main disitu jadi semua terlibat bagian dong betul betul semua terlibat disitu lah gitu cuman sayangnya ya Tino tidak tadi soal aktor yang berbakat banget tuh sebenarnya Tino ya ya Tino paling lucu dia actingnya lebih bagus dari kamu ya rana dia lebih dia lebih suaranya bener dia lebih gaya suaranya bener oke masalah gaya bukan masalah actingnya bagus bukan bukan memang dia karakter dia seperti itu istilahnya dia soal gini kalau bapak dulu tuh aku pernah ngomong bapak apa ajarin acting kalau kamu belajar acting sama saya kamu cuman jadi sekolah ya bener kamu belajar sama orang lain kamu gimana sih pandangan kamu terbapak kamu kedekatan kamu menurut kamu dia seorang ayah yang bagaimana? dia seorang ayah yang bertanggung jawab walaupun di tengah kesulitan aduh ya mungkin ya sih gak pernah tahu sejarah kecilku ya seniman ini ya dia disebutnya seniman senen nah oke aku dulu kan tinggal di kemayoran 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 di Gang 7 namanya Kepudalan Gang 7 itu gak jauh dari lokalisasi pelacuran kok gitu kamu di rumah di Meswar gitu-gitu ya? daerah situ lah nah aku di Gang 7 kemudian tapi yang lucunya daerah ini lingkaran-lingkaran seniman nih aku Gang 7 kemudian di Gang Bugis Ateng Iskak kemudian di Narada Bing Selamet Benyamin Jiung iya itu lingkungan itu nongkrong di Pasar Senen Bing Selamet gak disitu juga? dia di Narada tapi artinya di kemayoran disitu lingkungannya itu nah artinya pada tahun-tahun itu susah semua tahun 60-70 film gak ada ya sih jadi kalau ada orang nyanyi sepiring berdua saya dulu setiap hari makan sepiring berlima setiap hari bukan berdua lagi bukan berdua lagi setiap hari lapar dong oleh nah saya punya cerita yang gak bisa saya lupa dan selalu saya ceritain sama anak-anak saya yaitu yang dibilang balada roti gampang kamu tau roti gampang? tau, saya suka yang coklat kan? coklat gue udah gak segede gitu paling segini saya beli yang segini itu dari lau ada ya? terus yang mau ceritain saya bisa habis seminggu masa siran? sepotek sepotek makan simpen di lemari itu buat sehari gak? besok lapor ambil lagi sepot artinya untuk beli roti gampang saja susah nah jadi itu yang membuat bapak tidak mengharapkan anaknya jadi seniman karena hidup dia waktu itu susah nah jadi lingkungan itu membuat kita menjadi apa ya saya memang dari dulu bukan smart pintar tapi smart bagaimana keluar dari kesulitan wah untungnya saya dapat satu bacaan judulnya Sidul Anak Jakarta itu bacaan itu saya udah baca umur 8 tahun ya terus itu yang dibikin sama Suman Jaya Sidul Anak Jakarta? si awalnya itu dari novel judulnya Sidul Anak Jakarta oh dari situ di binti ya novel ini saya udah baca dari umur saya 8 tahun terus kamu main di film itu? nah dapat lah saya peran itu umur berapa tuh? tahun 72 12 tahun kira-kira itu kan gak lama setelah itu Romidan juga kamu meledaknya disitu meledaknya disitu nah artinya tahun 60, 60, 70 film Indonesia gak ada film Indonesia mulai ada itu setelah adanya film anak-anak kebetulan yang main zaman waktu itu Rano Karno jadi boleh dibilang Rano Karno lah yang mengangkat era film iya mulai dari itu dan kamu kayaknya waktu itu gak ada saingan deh Rantuk Lagi? ya gak ada karena ya ya paling Andi Carroll tapi Andi Carroll gak terlalu banyak lah karena setelah itu kan dia sempet ke Belanda Rano Karno lah untuk prianya tuh gak ada lawan gak ada yang kecil dulu tapi ya kalau bang saya kayak Herman Velani tuh belakang belum itu SMA dulu ada temen namanya Sinyo Hilau tapi yang gak ini juga dia anak Ambon orang Ambon dia main beberapa kali sama saya juga apa namanya disidul anak betawi main kemudian dilapar tabah sampai akhir main tabah sampai akhir iya judul tabah sampai akhir aku nangis itu sedih nangisnya lalu balik lagi jadi Rano Karno film itu yang film ini sama Tiga Duka yang merubah kehidupan ekonomi keluarga kamu betul 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 alhamdulillah ya Ram makanya tepat dengan selamat tinggal Duka selamat tinggal Duka bener judul yang tepat ya ya terus di gitu jadi sempet vakum lagi terus kemudian belakangan belakang meledak lagi karena film ini dengan film si Dul ya dengan sinetron si Dul karena waktu itu film kan begitu gini FTV kan juga iya artinya lebih formatnya ke televisi lah bukan kepada film tapi lebih meledak lagi ke film karena dulu film kan cepet down baru belakangan kan film di saat wow ini tahun 2017, 18, 19 itu film Indonesia lagi luar biasa penontonnya hampir 65 juta orang film Indonesia leh leh gak tau tahun 2020 kena pandemi Zul lagi sekarang terus gimana Ram ini kan kamu kan maksudnya khas ya kayak Carlos film ini punya warna sendiri menurut aku kan ada perusahaan film yang kuasaannya di sinetron ya ada yang di apa ini Sidul ini menjadi trademarknya dari Carlos film saat ini gitu ya harapan kamu ke depan gimana sih apa kamu mau bikin Sidul itu sampai 10 dulu atau kamu pengen juga bikin film lain atau kamu ini nanti yang diwariskan ke siapa Ram kan kalau kamu nanti gak mungkin bisa kuat terus dong oke tentu kalau kalau secara infrastruktur perusahaan tentu ke anak-anak tapi saya tidak memaksa kreativitas mereka sama seperti saya makanya di di tengah lingkungan ya keluarga Sidul saya bilang kalau satu saat saya udah gak ada kalian sanggup meneruskan ini termasuk keponakan-keponakan termasuk keponakan itu kamu anggap anak kamu juga ya saya bilang silahkan jadi kamu sayang juga sama keponakan kamu semua ya ya karena mereka apa ya ya saya tidak mengatakan mereka menjadi benalu ya tiba-tiba mereka ingin ikut seperti omnya gitu kan makanya saya latih apa yang saya bisa makanya nanti anak-anak sudah datang ke studio saya studio saya walaupun kecil di mana tuh di bumi karangina gak jauh dari rumah saya ada grading color kamu beli kampung ya kalau gak salah buat tempat syuting gimana sih aku dengar juga ada orang gimana sih bukan beli nyewa nyewa lah untuk bangun lagi kan jadi artinya aku sudah siapkan cuman untuk kreatif aku gak paksa karena Sidul ini susah Sidul ini boleh dibilang yang bahasa dalam tanda kutip yang tahu tujuan Rano sama Tuhan saja gimana maksudnya Rano dan Tuhan mau awal gimana endingnya gimana gak tahu gitu loh pokoknya terserah kamu deh kamu bertanya gak ini saya ceritanya saya bikin movie trilogi dul 1 dul 2 dul 3 dul 3 itu untuk ending saya sudah syuting untuk waktu dul 2 artinya gini waktu dul 3 saya gak punya cerita tapi saya punya ending lain dong orangnya rambutnya mungkin udah beda oh enggak artinya waktu saya pemikirannya aja nggak update gunnya sudah dibikin udah saya jadi waktu syuting dul 2 saya sudah bikin untuk dul 3 cuman saya gak punya skenario saya cuma punya ending semua kru saya bingung ini yang mana bang udah lu jangan pake nanya siapin bajunya ini kocoknya ini orang skenario nya selembar kamu tuh hebat ya sampe si Cornelia Agatha si anak saya sidul itu bang ini yang mana nih bang udah jangan pake tanya deh ntar gue susun ke belakang soal simpel saya gak mau lagi balik ke Belanda lagi gitu untuk syuting lagi kalau senang di Belanda bukan terbang 15 jam oh iya capek ya dingin udah gitu saya udah hitung kalau sidul ketiga saya balik ke Belanda paling 2-3 hari ngapain udah saya bikin endingnya jadi kamu bertanya gak apa akhir kisah cinta sidul film terakhir saya bikin 3 ending ya ampun terus pertama sidul kembali sama Sarah kedua sidul kembali sama Jenab atau ketiga sidul tidak kembali sama siapa-siapa akhirnya saya pilih yang pertama sidul kembali sama Jenab kenapa saya pilih sidul kembali dengan Jenab walaupun orang lebih seneng banyak kembali sama Sarah karena saya bilang kalau kembali sama Sarah sidul happy ending habis sudah gak ada keranjutannya hahaha satu lagi raku karena tadi kamu ngomong kata hanya du eherano dan Tuhan yang tahu ya dari kata Tuhan itu sekarang kalau aku lihat ya dalam perjalanan persahabatan kita ya kamu tuh juga berapa kali juga pergi umroh ya punya du trakol haji segala macam itu dan aku ingat deh kamu juga pernah cerita dia correct me if I'm wrong ya kamu pernah cerita kamu punya restoran dulu kan di terus kamu lagi jalan apa gimana umroh terus ada suara kayak si oke jadi restoran restoran tuh sebetulnya setelah saya menjadi sidul sebelum saya jadi apa itu inspirasi buat film sidul apa gimana abdulillah abdulillah no 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 jadi ya saya mengalami tapi mungkin ini ya tapi ini berarti saya saya kan dulu film boleh dibilang landai ya dengan sinet televisi mulai ada film landai waktu itu karena belum ada produksi saya bingung saya harus bikin apa nah memang waktu itu beberapa kali saya umroh di satu saat di satu saat saya umroh saya duduk melamun saya masih ingat saya duduk melamun saya menangkap ya kabah saya nyender di tiap saya bertanya ya Allah ini apa yang harus saya lakukan setelah ini apa yang harus saya kerjakan abdulillah abdulillah suara suara seakan-akan manggil saya tapi saya bilang saya bukan namanya abdulillah tapi saya nengok juga siapa manggil saya saya bilang abdulillah ya mungkin saya dikasih akal kan manusia itu dikasih akal ya saya mesti bikin aku abdulillah jawaban oh apa saya harus bikin dul oh itu kamu terpikir juga nah makanya saya bilang kamu yang tahu yang tahu sidul cuma saya sama Tuhan itu jadi relation kamu sama Tuhan melalui sidulnya begitu eratnya ya artinya saya tidak mengatakan saya beriman atau fanatis tapi setiap saya tidak punya jawaban pasti saya bertanya itu bagian dari Ranu yang gak semua orang tahu hanya disaksikan di Youtube ini aduh oke saya tidak cerita kemana-mana jadi hanya ada di Yesy Guzman Channel YouTube Rano ya hari kita panjang jadi kali pertama kali aku sama Rano bisa ini time kamu puluh saya kamu panggil saya kita ngobrol tapi sekali-kali kamu harus ngobrol di depan Oplet saya bener supaya kita cerita tentang film Indonesia jangan hanya film kita kita bicara tentang film Indonesia mudah-mudahan penonton film Indonesia mungkin kita berdua bisa interview sapa gitu bisa sangat bisa jadi silahkan gabungan ya kameranya betul ya jadi jangan lupa subscribe channelnya Yesy Guzman share like komen oke ini kayaknya pertama kali nih dalam sejarah kita bisa ngobrol sampai 4 jam ya hari ini ya berbagai soal aku thank you banget kamu sama-sama aku terima kasih disediakan makan ya tapi kamu kamu merasa gak kamu di Youtube 3 hari ini kamu cerita banyak tentang hal yang belum didengar orang saya kalau bukan Yesy Guzman yang ngundang aku akan dateng iyi semburu loh iyi cuma sekali iyi cuma sekali ini saya 3 hari berturut-turut loh kok Rano? soalnya kamu pintar hari ini menyediakan sate besok menyediakan sotomi kemudian mau bala kosong lagi? besok menyediakan apalagi saya datang terima kasih jadi teman-teman kita akan lanjut lagi nanti kemudian hari dengan Youtube kita berdua akan meng-interview orang-orang yang lain dan mudah-mudahan semua sehat Rano mau kasih close-up oke terima kasih jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Yesy Guzman share, komen, dan like oke sampai jumpa daaah daaah terima kasih